Seruput yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di kebun kopi, di bondo woso, di kaki kawah ijen. Kita kenal istilah seruput kopi, ya kan? Dan nikmat. Waduh, kalau minum kopi nikmat. Tetapi seringkali kita lupa ada ibu-ibu seperti ini yang berjuang untuk memetik kopi. Artinya apa? Untuk sesuatu yang kelihatannya indah, untuk sesuatu yang kelihatannya nikmat, ada perjuangan. Nah, seruput yang kasih dalam Tuhan berarti ini mengajar kepada kita, hidup ini jangan cepat menyerah, hidup ini jangan cepat putus asa, hidup ini harus berjuang. Dan waktu kita berjuang, pastikan kita punya iman. Waktu kita berjuang, pastikan kita tetap bersyukur. Waktu kita berjuang, pastikan kita belajar berserah. Kalau keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita tahu ada kasih Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, yang akan menyertai kita. Apapun yang terjadi, tetap berjuang. Karena waktu kita melakukan yang terbaik, maka Tuhan Allah kita akan memberkati dan melakukan perkara-perkara dasyat dalam hidup kita. Tetap berjuang. Haleluya.